Kapolda Tabalong menyoroti dugaan maraknya penambangan ilegal di Kalimantan Selatan. Dalam kunjungannya ke Tabalong, Kapolda juga mengingatkan pihak terkait untuk mengusut dugaan tambang ilegal agar dapat ditutup. Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi menyoroti dugaan maraknya penambangan ilegal di Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikan Kapolda Kalsel saat berkunjung ke Kabupaten Tabalong pada Rabu 16 November 2022. Irjen Pol Andi Rian mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan dugaan tambang ilegal. Ia juga memerintahkan instansi di bawahnya untuk mengusut dugaan tambang ilegal serta menutupnya. Penambangan ilegal sendiri dapat menyebabkan kerugian tidak hanya bagi lingkungan namun juga bagi masyarakat dan negara yang kehilangan royalti. Pasalnya keberadaan tambang ilegal di luar pemantauan pemerintah sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan saat menyebabkan kerusakan. Dan Nuna Farin TV Tabalong melaporkan.